Setelah sukses mengelar sebuah mini konser bersama penyanyi muda penuh talenta Prilly Latukongsina, selebriti yang kini tengah merintis sebuah bisnis menjadi promotor, Henki Kurniawan, akan melebarkan sayapnya dengan mengait kembali Prilly, beserta beberapa selebriti muda lainnya yakni Feral Bramasta. Dalam jumpa Perls tersebut, pria kelahiran 21 Oktober 1982 ini pun menyatakan rencana besarnya dalam menjadi seorang promotor. Jadi setelah kemarin konser dengan Prilly, dan Feral, dan Kiki, kemudian ada aliannya juga, ada planning ke depan kita sudah membuat sebuah PH baru, jadi kita akan melalui proses audisi, kita pengennya di 300-350 kota, jadi second city-nya pun kita akan terjun ke bawah, jemput bola untuk kita cari bakat-bakat yang luar biasa lah. Tujuannya bukan kita mencari duit baru, jadi saya, Feral, kemudian Prilly, kita sepakat untuk, kita pengen nih anak-anak muda dari daerah yang selama ini tidak pernah merasakan casting, pengen jadi artis, ini ada wadah loh. Kita patungan bertiga, secara modal kita patungan. Jadi untuk ke depan, film yang kita bikin adalah hasil dari audisi-audisi, main film bareng Prilly, Feral, kemudian ada juga bintang tamu-bintang tamu yang lain. Mengingat persaingan di industri hiburan terbilang cukup sengit, bagaimana Henki menyiasati hal tersebut nantinya di pasaran? Sekarang strategi yang saya ikutin, idealisme itu saya buang. Dulu saya cukup idealis dengan saya harus begini maunya begini. Tapi sekarang kalau di bidang industri ini kita harus ngikutin pasang. Ketika bintangnya lagi populer ini, ya itu kita ambil untuk kita jadikan uang. Terus kemudian ketika film jendrenya lebih banyak komedi, ya kita bermain di komedi. Terus sebenarnya saya nggak suka di komedi misalnya, atau jendrenya horror kita bikin horror, jendrenya drama keluarga kita bikin drama keluarga. Ikutin pasang, kalau nggak bangkrut, Pak.